Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan melanjutkan video tutorial kemarin pada video tutorial kemarin kita sudah berhasil menginstall aplikasi dan sudah bisa menjalankan hasilnya seperti ini nah ini adalah tampilan awal setelah instalasi Laravel terus langkah yang kedua kita akan mengkonfigurasi jika kita menginstall dari Laragon maka sudah dibuatkan database-nya yaitu perpustakaan ini secara otomatis dibuatkan begitu juga pada konfigurasi enough-nya ada struktur Laravel sendiri ada app yang didalamnya ada folder exception ini ada tp, kontrolnya berada disini controller, nanti kontrolnya terus ada providers user php ini adalah model model ini dia berhubungan dengan migrasi database, migrasi yaitu disini kita lihat disini ada migration user menganggap berhubungan terus ada bootstrap, konfigurasi app seperti ini ya kita sebaiknya tidak mengkonfigurasi disini kita lakukan saja pada nf ini karena file nf ini tidak akan di-upload pada misalkan pada github juga akan tidak akan di-upload dan di-upload adalah nf example-nya ini nf ini tidak akan di-upload seperti ini kita lihat debug, kita bisa ubah jadi true oke pada konfigurasi sekarang pada database migrasi ini ada migrasi sendiri kita lihat di folder publik disini ada css, js app.js svg, ada indeks, php, robot nah sedangkan di resources ini kita lihat disini disini js-nya jika menjadikan levelnya dari level mix kita bisa menambahkan komponen view.js disini yaitu tempat pembuatan komponen-komponen view disini sedangkan untuk view-nya pada larv sendiri yaitu ini bisa lihat yaitu di view ini kita akan menyimpan menyimpan file-file view ya yaitu kebanyakan dari file-file blade ber-extension blade php kita disini ini adalah tampilan dari ini dari alon-alon awal ini kita juga bisa memodifikasi sedikit disini kita ganti perpustakaan kita simpan kita refresh kembali nah sudah ganti perpustakaan oke ini adalah alaman view dari naravail welcome sadar root disini harus kita lihat ada kurus untuk api channel konsol dan web hp ini nanti akan banyak bermain di router yang biasa di web ini bukan di api karena api ini nanti berhubungan dengan json ada berhubungan dengan res api atau aplikasi res oke kita lihat disini root pada slash ini adalah home ya harusnya root akan diarahkan pada view welcome kita lihat view disini view ada welcome blade bukan diarahkan kesini jadi tampilannya seperti tadi itu oke sekarang kita akan melakukan pembuatan tabel disini kita akan membuat tabel melalui laravel sendiri kita melalui dari SQL disini kita bisa menggunakan disini kita bisa membuat model yaitu nanti model adalah file yang nanti berinteraksi dengan tetabis ya jadi pembuatan model disini bisa digabungkan satu kali pembuatan tabel pada pbp pada perombok laravel ini coba kita lakukan caranya seperti ini model dengan nama modelnya apa misalkan kita akan membuat buku terlebih dahulu model buku dengan migrasinya yaitu tinggal menambahkan parameter slash m nah coba kita lihat disini kita lihat disini ada sudah ada buku modelnya yaitu buku model dan kita lihat disini ada penambahan tabel juga migration file migration yaitu tabel buku coba kita akan membuat tabel buku terlebih dahulu disini kita akan menambahkan kolom yaitu kolom nama 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 buku maksudnya nama buku kita berikan misalkan 30 saya 0 ever coba kita bilangkan yang default ini oke kita misalkan kita butuh buku ini mempunyai judul apa terus pengarangnya siapa penerbitnya siapa penerbit buku ini siapa terus kita butuh apalagi dalam buku sini kita butuh tahun cetakan terus kita tambahkan disini untuk kepentingan perustakaan yaitu mengetahui jumlah buku yang tersedia jadi kita tampil integer integer kita kasih saja jumlah jumlah buku yang tersedia yang masih tersedia dalam perusahaan nul level nul able seperti ini kita sudah membuat satu tabel kita akan membuat tabel baru lagi yaitu tabel admin atau pegawai kita disini kan belum ada model pegawai kita tambahkan disini dengan membuat perintah seperti tadi yaitu php artisan mac model dengan nama modelnya yaitu misalkan pegawai saja ya pegawai migration plus migration nya oke selesai kita lihat disini pegawai sudah sekarang kita menambahkan kolom-kolom pada tabel pegawai ini oke kita lihat disini tabel string string yaitu nama pegawainya siapa id nya kan sudah disini auto increment gak masalah jawab teman-teman perlu menambahkan data pegawai misalkan id pegawai juga bisa disini bisa menambahkan lagi jika tidak perlu juga gak apa-apa disini nama terus kita tambahkan apa ya alamat terus nomor telpon nomor hp terus apalagi nomor hp alamat kita tambahkan username dan password ya iya kita nanti pegawai ini akan bisa melakukan login nantinya string username dan password oh gak perlu bentar sebanyak kita bisa membuat kolom-kolom ini disini username password kita akan menggunakan yang sudah dibuatkan oleh larafer sendiri yaitu pada create user ini kita akan menampakkan tabelnya saja pegawai ini membutuhkan apa saja profilnya ya profil pegawainya kita sudah membuat nomor hp kita menampakkan jenis kelamin kelamin kasihkan disini laki-laki atau pria wanita pria wanita terus agama sekarang kita kalau butuhkan agama atau kita membutuhkan apa ya ya deh agama deh enggak perlu sudah kita ini saja si pegawain mempunyai nama jenis kelamin alamat nomor hp tapi disini ada pegawai saja pegawai seperti ini oke kita sudah membuat dua buah tabel sekarang coba kita akan memasukkan tabel-tabel ini ke dalam tetapis kita kita hapus itu lebih dahulu tentunya pada aplikasi ini membutuhkan tabel-tabel lebih lanjut yaitu ada tabel pengembalian peminjaman buku terus ada laporan juga nanti ya kita sementara buat tabel-tabelin dulu selesaikan dulu kita lakukan migrat migrasi pada sini kita dapat melakukannya atau memasukkan ke dalam database dengan melangkah php artisan migrate tapi sebelumnya teman-teman mesti pastikan terlebih dahulu pada ini konfigurasi database-nya harus nama database-nya harus sama terus yang kedua pada larafel 57 ini belum terdapat belum menambahkan ini ya skema default stream terkadang jika langsung dimigrasi ada error jadi perlu ditambahkan ini segitnya ini skemanya pada pertama install ini masih kosong begini ini kosong tidak ada jadi tantangan perlu menambahkannya sendiri ini ini adalah defaultnya penginstalan larafel oke kita simpan kita akan migrasi kita lihat tetapi sekitar masih putar masih kosong ya nah sudah kosong kita langsung saja migrasi migrate migrate nah kita sudah berhasil mengasukkannya kita bisa cek disini php nah kita disini migrasi ini sudah yes 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 berarti sudah ter sudah masuk dalam database seperti kita cek disini kita perpustakaan kita refresh nah kita lah disini pada pegawai sendiri mempunyai id pegawai nama begini ya nah seperti ini user juga password ID buku juga begini proses migrasi ini kita tidak perlu lagi menambahkan seperti pada php native ya atau php lain ya itu mengasih menggunakan SQL pada level ini sebuah dimudahkan jadi jika kita mengkopi proyek larafel yang dalamnya sudah terdapat migrain seperti ini jika tinggal kalian setelah kita copy install rafel install rafelnya tinggal jalankan saja pihak desain migrate jadi tetapnya langsung tersedia gak perlu pakai SQL seperti biasanya itu oke kita lihat sekarang kita atur pada buku kita gunakan setelah protected protected tabel itu tabel defaultnya ini yaitu tabel buku perhatikan disini kita cek kembali adalah bukus ya otomatis dia akan ditambahkan S ke dalam nama file-nya seperti ini buku tambah bukus seperti ini oke yang kedua pegawai kita tambah lagi protected tabel pegawai nah sekarang sekalas sudah berhasil membuat tabel dari rafel yaitu dengan migration oke sampai ketemu pada video berikutnya